Ganjar, Puan, Jokowi, Mega Dibenturkan PDIP digoyang, lawan pun senang Ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com PDIP tidak akan jadi pemenang dalam pemilu jika hanya mengandalkan strategi plank victim Berkelokosah, berlagak jadi korban untuk mendolong simpati rakyat PDIP menjadi pemenang karena telah menelurkan keputusan dan kebijakan besar yang berdampak luas Dan dirasakan manfaatnya secara positif oleh rakyat negeri ini Antara lain konsistennya sebagai partai nasionalis yang terus melawan kekuatan radikal Yang berusaha mengacaukan ketertiban dan juga keamanan Indonesia Satu lagi tentunya adalah keputusan PDIP mengusung Jokowi Orang biasa, bukan keturunan bangsawan ataupun raja, bukan siapa-siapa Untuk kemudian menjadi sosok yang tak terkalahkan dalam lima kali pemilu yang beliau ikuti Semata-mata karena kinerja dan prestasinya dari level wali kota, gubernur hingga presiden Artinya, tanpa peran PDIP kita tidak akan sampai ke situasi saat ini Dimana ketika ada pandemi, Indonesia ekonominya minus seperti negara lain Tapi kondisi negara ini masih sangat stabil Kita juga menikmati berlimpahnya vaksin Sementara di negara lain masih ada yang kesusahan cari vaksin Sehingga mengandalkan bantuan dari negara lain Ekonomi Indonesia juga sudah mulai pulih dan bergerak Semua sedang diusahakan menuju kepemulihan secepatnya oleh Presiden Jokowi Apakah PDIP selalu dalam posisi mengusung Jokowi? Tentu saja tidak se-absolat itu Dalam sejarahnya, PDIP pernah beberapa kali menolak untuk mengusung Jokowi Sekali pada tahun 2012 menjelang pilka DG Jakarta PDIP sempat hendak mengusung calon lain, Fauzibowo Bahkan, PDIP awalnya sempat menolak ketika Gerindra mengusulkan duet Jokowi Ahok Lalu pada tahun 2013, ketika santer beredar wajari Jokowi sebagai capres 2014 PDIP pun sempat menolaknya Ada jalan terjal yang perlu dilewati oleh seorang Jokowi Sebelum akhirnya diusung secara resmi oleh PDIP Sebuah langkah yang logis Mengingat mengusung seseorang jadi gubernur, apalagi jadi presiden Itu bukan hal yang sembarangan Harus dibikirkan sematang-matangnya dari pihak partai politik Yang diusung pun harus siap sematang-matangnya Tidak sekedar ingin punya jabatan saja Poin saya adalah sejauh ini PDIP sudah menunjukkan diri sebagai partai nasional Yang konsisten memikirkan dan menjaga amarat rakyat Dan juga menjaga negara ini Yang segala keputusannya dibikirkan secara cermat dan seksama Nah, kedepannya tentu kita punya alasan kuat untuk masih percaya pada komitmen PDIP Untuk mengusung pemimpin yang mampu dan mau membangun dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya Oleh sebab itu menjadi tidak logis jika partai sebesar PDIP menafikan seorang ganjar Pranowo Sosok yang kian populer Yang pendukungnya mulai tumbuh besar dan makin fanatik Yang diakini merupakan tokoh terkuat buat Capras 2024 Yang diakini juga mirip kinerjanya seperti Presiden Jokowi Lalu, menurut kabar yang beredar PDIP sendiri tidak mau mengusung ganjar Bahkan PDIP sedang berusaha menyingkirkan ganjar untuk diganti oleh Puan dalam konteks pencapresan Serius, saya sangat tidak percaya kalau PDIP menyanyiakan berlian Karena seperti halnya Jokowi, elektabilitas PDIP otomatis akan terdongker Ketika PDIP mengusung calon pemenang Karena itu, asumsi yang saya masih pegang adalah Bahwa apapun yang terjadi di internal PDIP Semua itu adalah upaya untuk mengasah ganjar Agar jadi setangguh dan sekuat Jokowi Karena majunya Pras itu tidak main-main Harus lebih dari sekedar populer di medsos Ataupun memperlihatkan sikap santun Harus punya prestasi dan hasil kerja yang tidak terbantahkan Yang tidak akan runtuh jika dibandingkan dengan proyek mangkrak Presiden terdahulu Maupun proyek yang sukses Jadi, ketika Puan menyebut pemimpin itu yang ada di lapangan Bukan di sosmed, ini tidak salah Juga ketika Ibu Mega menegur ganjar soal banjirop di Semarang Bahkan dengan kata-kata yang keras Ibu Mega menyebut ganjar dijadikan gubernur untuk membenahi pelabuhan Semarang Agar tidak lagi kena banjirop Ini juga tidak salah Ini sebuah pecutan agar ganjar jadi lebih tangguh lagi Lalu, bagaimana dengan Baliho? Emang ada yang salah dengan pasang Baliho Puan di mana-mana? Saya yakin, Baliho itu semua berizin Tidak seperti Baliho-nya imam besar Apakah pemasangan Baliho Puan ini melanggar aturan? Kan enggak Bikin bosen melihatnya sih bisa jadi Apakah dengan Baliho ini Puan akan sanggup mengubur popularitas ganjar? Malah tidak kan? Ganjar makin populer saja Bahkan di survei terbaru yang dirilis pada tanggal 8 Agustus lalu Ganjar berada di posisi teratas dengan angka 20,5% Sedangkan Puan masih berada di bawah Di urutan 11 dengan angka kecil sekali Yakni 1,4% Kenapa kita yang mendukung ganjar mesti terintimidasi oleh Baliho Puan? Kan tidak perlu Sama khususnya dengan ketika Gibran menyertakan foto ganjar di profil medsosnya Itu hal yang biasa Seperti kita memajang foto idola K-pop atau bintang Hollywood di medsos kita Apa salahnya? Ganjar memang mentor bagi Gibran Tidak perlu dipolitisi Toh sekarang foto itu juga sudah diganti sama Gibran dengan foto keluarganya Presiden Jokowi sendiri sudah meregaskan langsung pada para relawan pendukungnya untuk mengamati dulu Jangan tergesa-gesa Agar kita bersama-sama mempelajari peta politik dengan baik Jadi nanti jika sudah saatnya tiba Presiden Jokowi akan bicara Menegaskan kemana kapal besar yang berisi para relawan Jokowi ini akan diarahkan Kurang jelas bagaimana lagi Tidak ada permusuhan ataupun persaingan di antara Puan, Ganjar, Jokowi, Bumega Karena semuanya berada di bawah bendera PDIP Partai nasionalis yang selama ini sudah berkomitmen menjaga rakyat dan juga negara ini Sebagaimana sudah diamanatkan oleh para pendiri negara ini Kehebohan yang disebut media sebagai konflik internal PDIP Malah makin dibesar-besarkan oleh pihak di luar PDIP Seperti beberapa pengamat yang analisanya justru meruncing kandungan konflik itu Misalnya Adi Prayitno Yang menyebut pemosongan beli hubuan adalah cara untuk memblokir nama Ganjar Dari urusan Pilpres 2024 Lalu, Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar Menyebut bahwa sebelum ini prestasi Puan tidak terdengar Karena lebih sering menut sama pemerintah Namun sekarang, Puan malah melempar kritik ke pemerintah Misalnya soal tidak adanya data khusus anak-anak yatim piatu Karena orang tuanya kena COVID Yang diartikan Ujang sebagai langkah Puan menuju 2024 Sementara itu, Jerry Messi menilai bahwa Adanya sentilan megawati soal penanganan pandemi Harusnya dikomandai oleh Presiden Jokowi Atau tidak diwakili Lufthut ataupun Erlangga Berapakan pertanda keretakan antara Jokowi dan PDIP Usaha untuk membenturkan para tokoh PDIP ini juga dilakukan oleh para lawan politik Jokowi Misalnya Refli Harun Menurut Refli, Bu Megal sudah membaca bahwa Ganjar yang dibesorkan oleh PDIP Akan mengganggu Terah Bung Karno Bisa jadi, PDIP akan jatuh ke tangan Ganjar Jika sampai Ganjar diajukan jadi capres Bahkan alumni Aksi 212 pun sudah menyatakan dukungan atas wajana duet Puan Maharani Andis Basweda Wajana ini lahir dari seorang politisi PDIP FN di Simbolon Yang beralasan demi rekonsiliasi antara kelompok nasionalis dan kelompok religius Kok mereka jadi ikut-ikutan ngurusi Puan dan internal PDIP? Apalagi kalau bukan untuk menggoyang PDIP sendiri Juga untuk menjegal elektabilitas Ganjar Selagi ada celah, maka para lawan politik Jokowi maupun PDIP mulai bermain di celah itu Kapan lagi ada kesempatan untuk mengobok-obok PDIP? Ini yang harusnya diwaspadai oleh para pendukung Jokowi atau PDIP Maupun para pendukung Ganjar Fakta-fakta sejarah antara Jokowi dan PDIP itu tidak bohong Sikap logis dan komitmen PDIP juga merupakan kenyataan Kita jangan ikut terpengaruh oleh wajana yang dipolitisir Apalagi hanya sekedar bermodalkan baliho dan foto Selalu dari kura-kura